Di sebelah saya sudah ada perahu plastik dari Matsumoto yang kesebelah kanan dengan tipe MPP 510 dan di sebelah kiri saya sudah ada MPP 600 Buat tahu perbedaan dari kedua unit ini, kita simak bareng-bareng yuk Matsumoto perahu plastik dengan tipe MPP 510 atau 510 Nah kita bahas dari yang pertama, 510 menggunakan bahan PE atau plastik tebal ya cukup bagus untuk di kelas perahu plastik dan untuk MPP 510 ini memiliki dimensi dengan panjang 5,10 meter atau 510 cm dan dengan lebar 145 cm dengan tinggi yaitu 35 cm Matsumoto perahu plastik dengan tipe MPP 510 biasa digunakan untuk rescue, untuk kebutuhan wisata, transportasi air, pengiriman barang, ekspedisi dan juga untuk sekoci kapal pun bisa Nah untuk MPP 510 di belakang sini sudah ada tempat duduk untuk bagian belakang penumpang di belakang sini sudah ada bagian untuk operatornya di sini untuk dilengkapi dengan tempat duduk untuk mungkin 6 orang ya di sini ya di tengahnya sudah ada space untuk menaruh barang di depannya sudah ada untuk menaruh barang lagi teman-teman bisa custom di sini di depan kalau memang mau menambah jumlah penumpang nanti teman-teman bisa custom untuk tambah papan nah jadi teman-teman bisa tambah lagi untuk space orangnya di belakang sudah ditambah orang di depan juga bisa tambah orang lagi ataupun disesuaikan dengan kebutuhan para penggunanya untuk tipe MPP 510 menggunakan mesin MOB915J4 dengan kapasitas daya yaitu 15 HP teman-teman ya nah seperti pada mesin umumnya di sini sudah terdapat tuas maju mundur tengah netral belakang untuk mundur depan untuk maju di sini sudah terlihat ya di sini sudah ada untuk sistem penyalanya dengan cari recoil ditarik di sini sudah ada tuas gas untuk menaikkan RPM di sini sudah ada tumpu untuk switch off-nya untuk memetikan engine-nya di sini sudah ada untuk bagian pengunci di sini sudah ada bentuk bagian pengunci cup-nya tinggal buka dorong ke depan sedikit diangkat nah teman-teman bisa lihat untuk bagian engine-nya di sini ya mesin ini berdaya 15 HP oke kita tutup lagi ya nah untuk tipe yang satu ini dengan tipe MPP 600 sama menggunakan bahan PE juga namun di sini dimensinya sedikit lebih panjang namun ramping nah di sini untuk MPP 600 dengan panjang 6 meter dengan lebar 135 cm sedikit kurang 10 cm dari tipe MPP 510 dengan tinggi yaitu 45 cm nah untuk perbandingannya adalah mesin MPP 510 dengan unit MPP 600 nah yang 600 adalah lebih panjang namun lebih ramping teman-teman tinggal sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya teman-teman mau yang lebih lebar atau yang lebih panjang bisa disesuaikan nah untuk yang seri MPP 600 ini biasa digunakan untuk mengangkut barang karena untuk seri MPP 600 tidak dilengkapi dengan tempat duduk artinya hanya untuk bagian barang ataupun angkutan tapi teman-teman jangan khawatir sama seperti unit MPP 510 bisa dikustomisasi dengan menambah papan ataupun menambah tempat duduk unit MPP 5600 juga bisa digunakan dengan kompon mesin yang sama seperti sebelahnya yaitu 915J4 dari Matsumoto 15 HP dan juga bisa ditambahkan dengan sampai 40 HP teman-teman ya oke buat teman-teman mungkin sekian review singkat dari saya tentang perahu plastik dari Matsumoto dengan tipe MPP 510 dan juga MPP 600 teman-teman bisa langsung aja sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman mau pake yang 5 meter atau pake yang 6 meter di bawah ini juga ada teman-teman ya dengan panjang 4 meter maupun 3 meter yaitu dengan tipe 310 dan juga tipe 400 buat teman-teman yang bingung mau beli dimana nih mesin ini teman-teman langsung aja cek e-commerce kita di jagonya mesin ataupun download aplikasi yang ada sudah tersedia pada App Store dan juga Google Play Store teman-teman jangan bingung untuk pengiriman pengiriman kita bisa sampai seluruh Indonesia nanti kita bisa atur pengiriman now teman-teman pake apa atau punya langganan tersendiri untuk bagian ekspedisinya langsung check kita aja oke mungkin sekian dari saya dan saya pamat undur diri dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati